Selama kurang lebih 5 jam diperiksa sebagai saksi, akhirnya Hilmi Aminuddin meninggalkan gedung komisi pemberantasan korupsi KPK. Dari keterangan kuasa hukumnya, beberapa foto yang ditunjukkan, hanya satu foto Hilmi Aminuddin mengetahuinya. Namun sanggahan Hilmi ini bertolak belakang dengan fakta hukum. Salah seorang saksi kasus impor daging sapi, Elda Deviana Adiningrat, memapalkan adanya keterlibatan Hilmi. Dari kesaksian Elda, ada pertemuan di Lembang, Jawa Barat pada Desember 2012. Materi pertemuan membahas permintaan PT Indoguna terkait dengan penambahan kuota impor daging sapi. Hadir dalam pertemuan ini antara lain Hilmi Aminuddin, mantan Presiden PKS Lutfi Hassan Ishak, kader PKS Menteri Pertanian Suswono, dan Ahmad Fatona, rekan Lutfi Hassan. Beliau mengurus BKS. Bukan itu tadi, saksi dua katakan BKS minta 2 ribu, benar. Bukan dia yang meminta. Bukan dia. Untuk siapa? Mungkin dia yang tahu. Dia, dia mengatakan bahwa kita perlu. Ya, kita saya selalu mengatakan bahwa. Fakta hukum yang memberatkan elit Partai Kadilan Sejahtera ini masih ditambah dengan tambahan keterangan berupa kaset rekaman. Dalam rekaman, seseorang yang diduga Ritwan Putra Hilmi Aminuddin menagih jatah 17 miliar rupiah kepada Ahmad Fatona untuk tengkong, sebutan yang diduga untuk Hilmi. Sejak kasus penambahan kuota impor daging sapi mencuat, telah menyeret pada sejumlah petinggi PKS. Mantan Ketua PKS Lutfi Hassan Ishak lebih dahulu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan sejumlah mobil yang diduga milik Lutfi Hassan Ishak disita KPK dari kantor DPP PKS. Bukan hanya itu, KPK juga menggeledah sejumlah ruang di kantor PKS. Ruang yang digeledah diantaranya adalah ruang staf bendahara dan ruang bengkel. Penggeledahannya dilakukan setelah KPK. Penyelidik KPK memperoleh informasi bahwa ada bukti-bukti yang diduga berada di tempat-tempat yang dilakukan penggeledahan terkait dengan kasus ini. Upaya KPK untuk mengungkap tuntas skandal impor daging sapi ini justru mempertajam perseturuan antara KPK dan PKS. Dari pihak PKS menuding bahwa ada muatan politis pada kasus ini. Sementara KPK tetap yakin pada fakta hukum yang dimilikinya. Tim Liputan, Trans7.